Kisah Nyairo Rokidul Lestari di Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Jawa Dituturkan dari generasi ke generasi sampai penelitian paleosunami Menemukan bukti ilmiah yang menyingkap terjadinya tsunami sekitar 400 tahun lalu di pantai selatan Jawa Seperti yang disebut dalam salah satu mitos Ratu Kidul Pencatatan tsunami di Indonesia baru dilakukan setelah kedatangan Eropa sekitar 400 tahun lalu Meski tak tercatat, peristiwa yang terjadi dikala itu tersusun dalam cerita rakyat turun-temurun Bahkan dianggap sebagai mitos belaka Kejadian tsunami di Laut Selatan Jawa tersirat dalam serat Serinata dari Babat Tanah Jawi Kilat Tatit Abarungan, Kilat dan Halilintar bersamaan Panjunegur suara kagiri-giri, gemuruh suaranya menakutkan Narkayen Kiamat Iku mengira bahwa itu adalah kiamat Toya Mingga Ngawitan, air naik ke angkasa Apankadia Amor Minat Toya Nipun, bahkan seperti bercampur dengan ikan airnya Semana datang Winarya pada saat itu tidak dikisahkan Ratu Kidul duduk miarsih Ratu Kidul saat mendengarnya Lagia Sarek Kanti Denta sedang tidur beralaskan gading Kageran Manehe Sang Sung Dewi, kacau hati Sang Dewi Dene Naga Samya Melayu, bahkan naga pun semua lari Arsa Mingga Perdata, ingin naik untuk berkelahi Ratu Kidul Alon Denira Amuhus, Ratu Kidul perlahan berkata Selawat Sundurung Mulat Samudera Panda dikisik Selama ini aku belum pernah menyaksikan Samudera menjadi pesisir Dene Panasek Kang Toya, bahkan panas air bagaikan api Anglir Agnik Langkung Panasing Warih, sangatlah panas airnya Mina Sedaya Panlampus, semua ikan mati Baya hari kiamat, mungkin hari kiamat ini Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto mengatakan Mitos itu mempunyai kesesuaian dengan bukti ilmiah yang ia temukan saat meneliti paleosunami Di Laut Selatan Jawa Penelitian ini bermula dari temuan terjadinya tsunami purba pada 5 Januari 1699 Data dari Lebak Banten Mengindikasikan sumber gempa berasal dari jalur subduksi Laut Selatan Jawa Tim kemudian menyusuri Laut Selatan Jawa Temuan di lapangan menunjukkan tautan antara fakta ilmiah dan mitos Nyairo Rokidul Yang sangat dikenal masyarakat pesisir Laut Selatan Jawa Secara ilmu, bukti geologi ketemu Secara waktu sinkron Arkeologi dan antropoli Sinkron dari sisi waktu Kata Eko ditemui di Pusat Geoteknologi LIPI Bandung Cerita dari Serat Serinata tentang terjadinya gelombang besar di pantai Selatan Jawa itu Berkaitan dengan keinginan Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram Islam Sebuah keinginan yang sulit mengingat ia bukanlah keturunan dari raja Untuk mewujudkan keinginannya ia bersemedi di Batu Gilang Saat itu semedi itulah terjadi gelombang besar Hingga mengganggu kerajaan Nyiroro Kidul Ia pun keluar dari singgah sananya Dan berbicara dengan Panembahan Senopati Dalam babat Tanah Jawi juga dikisahkan Raja Hadiwijaya Yang memimpin kerajaan Pajang Siap menyerbu Panembahan Senopati Yang diduga akan menggulingkan kerajaannya Namun pasukannya terhalau oleh aliran lahar Gunung Merapi Menurut catatan sejarah Kerajaan Mataram Islam berdiri pada 1586 dari segi waktu Terdapat kesesuaian dengan bukti ilmiah Yang ditemukan dari disertasi seorang ahli geologi Hindia Belanda Alfred Wichman Menurut Wichman pada kurun waktu 1584 sampai 1586 Terjadi dua gempa besar yang mengguncangkan Selatan Jawa Pada kurun waktu yang sama Terjadi tiga letusan gunung berapi Secara geologi pun terjadi kesesuaian dengan data Yang menyebutkan pernah terjadi peristiwa pada 400 tahun yang lalu Temuan-temuan itulah yang membuat Eko menduga Mitos tersebut sesungguhnya metapora Bahwa gelombang besar memang terjadi Namun mitos yang dituturkan ketika itu Karena ada kebutuhan politik panembahan Senopati Untuk mendapat legitimasi Mendirikan kerajaan Mataram Islam Sejak lama Peristiwa gempa dan tsunami Kerap dikaitkan dengan Poseidon Dewa penguasa laut Dalam mitologi Yunani Namun seiring waktu manusia mempunyai Kepercayaan berbeda-beda Termasuk kepercayaan akan kekuatan Nyai Rorokidul bagi masyarakat pesisir Oleh karenanya kondisi sosiokultural Masyarakat penting untuk mencermati kisah atau mitos Yang berkaitan dengan peristiwa alam yang terjadi Hal itu dipelajari khusus oleh geometologi Penelitian geologi Kalau hanya menyampaikan fakta geologi saja itu kering Caranya membuat orang tertarik itu Kalau ada wajah manusia di sana Maka itu riset harus bersifat inter dan transdisiplin Pandangan dari berbagai ilmu ini agar dapat Kebenaran yang tertinggi Bukti geologi, bukti sejarah, sosiokultural Semua kita lihat Tutur Eko Ia menekan ini tak semata mencolok-colokkan semua hal Namun memahami mitos yang berkembang Dengan didukung oleh fakta akademis Geometologi sendiri sudah banyak digunakan Misalnya Semong di Simele, Aceh Yang menyelamatkan banyak nyawa warga saat tsunami menerjang Di Jawa Barat Eko juga menemukan cerita rakyat seperti ini Masyarakat di Binuangen, Lebak Mengenal pasir Geleng Yang berada 2,5 km dari garis pantai Geleng menurut masyarakat setempat Maknanya air laut Sampai disitu kemudian bolak-balik Di titik itu ditemukan pernah terjadi tsunami 400 tahun yang lalu Kata Eko Cerita-cerita seperti itu bisa berbeda dari setiap daerah Ada juga yang berupa toponomi Eko mengatakan apa yang ia lakukan bertujuan untuk membangun masyarakat yang rasional Agar tak mudah termakan isu Harapannya Masyarakat waspada pada peringatan yang disampaikan turun-temurun itu Masyarakat menjadi awas dengan ancaman di sekitarnya Dan paham apa yang harus dilakukan Kata Eko Kesadaran itu menjadi kunci agar korban tak berjatuhan saat ancaman itu terjadi Sekali lagi Ini bukan cocokologi Eko meyakini Ilmu pengetahuan jika tak dilanjutkan hanya akan berhenti menjadi mitos Namun Mitos bisa menjadi sain tak kala bisa diperifikasi Terima kasih